Jadi gini loh, egonya ini kan masih sama-sama gede ya Cuma kalau harus perlu ikhlasan untuk menerima kekurangan pasangan masing-masing Kalau dicari-cari kesalahan atau kekurangan tidak akan pernah habis Disini mencari kesalahan satu sama lain pasangan Kamu udah ikhlas pun Stephen belum bisa karena juga ada pihak omongan-omongan dari luar Yang bikin dia mendorong untuk berpikir yang neko-neko Stephen William disebut dekat sama wanita tangi Selene Evangelista pecah Rumah tangga Stephen William dan Selene Evangelista diketahui belum membaik Meski begitu Selene Evangelista terus berusaha menghubungi suaminya tersebut Baru-baru ini Mbak Yu menerawang soal rumah tangga Stephen William dan Selene Evangelista Ia pun mengatakan bahwa Stephen William tengah dekat dengan seorang wanita Kalau perempuan memang saya lihat dia ada untuk teman ngobrol dia Tapi disini kalau didiamkan juga akan kebablasan gitu loh Karena mencari kenyamanan di luar Sekarang kamu harus kuat bagaimana merangkul suamimu lagi untuk kembali ke rumah Ujar Mbak Yu diketahui dari Youtube TransTV Official Mbak Yu juga menceritakan bagaimana rumah tangga mereka mendapatkan banyak omongan dari luar Selene Evangelista pun diminta untuk meminta maaf kepada ibu kandung Agar urusan rumah tangga dimudahkan Ini karena tarik-tarikan Stephen mau kembali dia dikasih omongan Kamu mau kembali omongan seperti ini Kamu berjuang sendiri berat dan satu hal banyak-banyak minta maaf sama ibumu Sama orang tuamu biar rumah tangga kamu kerja rejeki lancar Ujar Mbak Yu Mendengar terawangan Mbak Yu Selene Evangelista pun mulai berkaca-kaca Ia hanya mengangguk dan mendengar hal yang kurang mengenakan soal rumah tangganya Selene Evangelista sendiri mengaku telah usaha banyak untuk menghubungi Stephen William Keduanya pun juga sempat bertatap muka langsung Tetapi belum ada kejelasan hubungan keduanya Sering menghubungi, sering coba WhatsApp, sering coba kontak Tapi belum ada titik Ujar Selene Evangelista Selene Evangelista pun tidak kuasa menahan tangis saat Stephen William diduga dekat dengan seorang wanita Selene Evangelista sendiri mengaku masih ingin mempertahankan rumah tangganya Nyaris 2 bulan minggat Selene Evangelista akhirnya pulang ke rumah Stephen William demi pertanyakan hal ini Gue udah berusaha Konflik rumah tangga Selene Evangelista dan Stephen William belum juga menemui titik terang Siapa menduga jika ibu 4 anak itu sudah bisa ranjang Bahkan angkat kaki dari rumah nyaris 2 bulan lamanya Namun baru-baru ini beredar kabar mengejutkan bahwa Selene Evangelista sudah pulang ke rumah Stephen William Sayangnya kembalinya Selene itu tidak berhasil membawa kabar bahagia Seperti dilansir melalui banjar masin pos model cantik berusia 28 tahun itu Akhirnya buka-bukaan soal nasib rumah tangganya kini Tidak tahan dengan kondisi digantungkan Selene Evangelista akhirnya memberanikan diri mengambil tindakan Pengakuan Selene itu terekam dalam tayangan live copy viral TransTV selasa 16 Maret 2021 Awalnya Selene mengklarifikasi perkasa salah satu postingannya di Instagram yang dituding mengindir suaminya Selene mengklarifikasi hal itu bukan untuk Stephen Karena ia tidak menyertakan mansion untuk siapapun termasuk ke Stephen William Mantan istri Dearly Idol itu lantas mengatakan bahwa ia tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Stephen William Bahkan Selene yang sudah 2 bulan pisah ranjang sampai rela mengalah menemui sang suami di rumahnya Kami Selene dengan Stephen sudah ketemu Ungkap Selene Kapan? Tanya Melanie Ricardo selaku host dalam acara itu Seminggu yang lalulah Saud Selene Ibu 4 anak itu lantas mengocorkan maksud pertemuannya dengan Stephen William Menurut Selene ia menginisiasi pertemuan itu untuk bisa berbicara Tentang nasib rumah tangganya yang kini menggantung tidak jelas arah Sayangnya Selene enggan mengukapkan isi pembicaraannya dengan Stephen William secara detail Intinya secara jendelur saja Gue kasih tau Gue udah berusaha menemui dia Berusaha sudah menurunkan ego sebagai manusia Sebagai perempuan juga Dan ibu dari anak-anak Ujar Selene Gue mau tanya gimana di kedepannya Saya meminta kejelasan bagaimana Tapi memang dari dianya Stephen belum ada jalan keluarnya Lanjutnya Selene Evangelista tidak memungkiri bahwa dirinya masih sayang Stephen William Yang bagaimanapun adalah ayat dari anak-anaknya Selene lagi-lagi mohon didoakan agar rumah tangganya baik-baik saja Untuk diketahui Selene Evangelista dan Stephen William Telah mengarumi bahtera rumah tangga selama 5 tahun sejak 2016 silam Dari pernikahan keduanya itu Selene dikaruniai 2 orang buati Bernama Lucio Othild William Dan Edric Coa Louis Miguel Sayangnya pada awal tahun 2021 lalu Rumah tangga Selene dan Stephen Digoncang permasalahan Hingga diisukan berada di ambang percerean Baik Selene maupun Stephen Sama-sama memilih bungkam Soal penyebab keretakan rumah tangganya Namun berada rumor tidak sedap Soal kemunculan orang ketiga Di antara keduanya yang menyeret nama artis cantik Natasa Wilona Ditanya perihal penyesalannya menikahi Stephen William Selene Evangelista selalu siap juga Untuk yang terburuk Saat ini rumah tangga Selene Evangelista dan Stephen William Tengah berada di ambang keretakan Bahkan Selene Evangelista saat ini sudah hidup kisah rumah Dengan Stephen William Dimana Selene Evangelista memilih untuk meninggalkan rumah Menanggapi kehidupan rumah tangganya yang bermasalah Selene Evangelista mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyesali yang terjadi di hidupnya Apapun yang terjadi di dalam hidup aku Mau baik mau buruk Aku sih gak pernah menyesali itu Karena kalau itu momen yang baik Itu adalah pengalaman dan sejarah yang baik buat hidup aku Membahagian aku Jadi apapun yang terjadi ya terjadilah Ya udah gitu aja Ungkap Selene Evangelista Saat dikutip grid.id di tayangan kursi panas TransTV Minggu 21 Maret 2021 Disamping itu Selene Evangelista mengaku bahwa dirinya juga telah siap pada kemungkinan terburuk Yang akan terjadi di rumah tangganya dengan Stephen William Aku mau orangnya selalu berharap yang terbaik Tapi selalu siap juga untuk yang terburuk Ungkap Selene Evangelista Kena di demikian Selene Evangelista dengan tegas Bahwa dirinya tidak pernah menyesal mengambil keputusan untuk menikah dengan Stephen William Enggak, aku kan gak pernah menyesali apa yang terjadi di hidup aku Enggak menyesal menikahi dia Karena kan ada Cio anaknya Ada Koa anak Gimana kalau menyesal nanti gimana Enggak menyesal menikahi dia Stephen Ungkap Selene Evangelista Selain itu Selene Evangelista juga mengaku menikahi Stephen William Adalah keputusan terbaik yang pernah diambilnya Keputusan terbaiklah dengan menikahi dia Ada Cio dan Koa Tutup Selene Evangelista Tidak menyesal menikahi dia